Pemirsa bagi Anda yang menyukai wisata petualang, Gua Batimocanang Aceh Selatan bisa menjadi pilihan Anda. Di dalam gua Anda bisa melihat bebatu khas yang dapat mengeluarkan suara layaknya alat musik canang. Berikut liputannya. Untuk dapat masuk ke dalam gua ini, pengunjung harus menaiki beberapa anak tangga. Mulut gua yang sempit dan gelap membuat Anda harus berhati-hati ketika memasuki gua Batimocanang. Anda akan disambut bebatuan khas gua. Uniknya lagi, bebatuan di sini apabila dipukul akan mengeluarkan suara layaknya alat musik tradisional canang. Inilah yang menjadi asal mula penamaan Gua Batimocanang. Selain bebatuan yang bergantungan seperti kristal, di dalam gua juga Anda bisa menemukan batu seperti papan permainan tradisional congklak yang penuh legenda. Untuk melihat ini, Anda harus menggunakan penerangan atau senter karena lokasi gua yang gelap. Menuju lokasi Gua Batimocanang yang terletak di desa Batimocanang, Kecamatan Labuan Haji Barat ini, bisa ditempu sekitar satu jam menggunakan kendaraan roda dua maupun empat dari pusat kota tapatuan Ibu Kota Kabupaten Aceh Selatan. Gua ini kerap menjadi pilihan wisata yang ingin berkunjung ke Aceh Selatan, pasalnya bebatuan khas gua yang unik dan dapat mengeluarkan suara membuat pengunjung merasa kagum dan menjadi daya tarik tersendiri melihat pesona Gua Batimocanang ini. Yang kita lihat di dalam gua batu bercanang ini banyaknya potensi yang unik. Adanya batu-batu di mana batu-batu itu bisa diketok seperti kalau kita mengetoknya itu seperti bunyi canang Pak. Kita ketahui canang itu salah satu alat musik yang ada di Aceh Selatan ini. Jadi sehingga ini membuat satu keunikan tersendiri terhadap Gua ini Pak. Di sekitar sini kita juga bisa melihat keasrian dari air terjunnya. Selain itu juga banyak pemandangan alam, mana kita tahu ini gunung ya Pak kan. Ada gunung, ada air terjun, juga ada sebuah gua yang begitu indah ini Pak. Sehingga ini membuat mata kita terpandang untuk berkunjung kemarin. Setelah puas menikmati keunikan gua, untuk melepas penat sekitar 50 meter dari gua, Anda bisa menikmati air terjun yang indah. Airnya yang bersih, udaranya yang sejuk membuat Anda ingin bermain air dan berlama-lama di sini. Usai bermain air, Anda bisa menikmati ubi rebus dengan kelapa parut perpaduan gula di aliran sungai Cafe Jejak Rimbah. Untuk biaya masuk, Anda tidak dipungut biaya alias gratis. Dari Kebupaten Aceh Selatan, Ida Rifan, Ainyus melaporkan.